Ya, sementara itu pemirsa di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, BKSDA setempat melepas liarkan seekor terenggiling ke hutan konservasi Suakamarga Satwa di Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Barat. Satwa langka dengan nama latin Manis Javanica itu sebelumnya ditemukan warga bersama komunitas reptil terlantar di Kecamatan Kumai. Inilah terenggiling yang sempat ditemukan terlantar di Kecamatan Kumai, Kota Pangkalan Bun. Warga bersama komunitas reptil menemukannya tengah menyeberangi jalan pada Desember lalu. Khawatir terlindas kendaraan, Satwa Langka dan Dilindungi ini kemudian diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam SKW 2 Pangkalan Bun untuk mendapatkan perawatan di kandang transit. Rencananya hewan dengan nama latin Manis Javanica ini akan dilepas liarkan ke Suakamarga Satwa Lamandau di Kabupaten Kota Waringin Barat yang sangat cocok menjadi habitatnya karena masih banyak terdapat serangga yang menjadi makanan kesukaannya. Terenggiling sendiri merupakan hewan mamalia dan dapat bertahan hidup dari pemangsa dengan menggunakan sisik yang menjadi pelindung tubuhnya. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, INews melaporkan.